. Sejak berkarir di dunia hiburan, nama Putri Isnari atau yang lebih akrab di Sapa Putri DA selalu berhasil mencuri perhatian. Namanya mulai dikenal saat mengikuti ajang pencarian bakat penyanyi Dangdut D'Academi musim keempat pada 2017 lalu. Di kompetisi bergensi ini, Putri berhasil keluar sebagai juara. Tak hanya sebagai penyanyi, Putri juga telah melebarkan kariernya ke dunia seni peran. Hingga kini ia sering tampil di berbagai acara. Tak hanya itu, gadis kelahiran balik papan ini juga mulai berkarir sebagai seorang presenter. Salah satu program acara yang ia bawakan adalah live bareng Bintang Indosiar, yang tayang pada hari ini Rabu tanggal 1 Juni tahun 2022, jam 17. Meski disibukkan dengan segudang aktivitasnya di dunia hiburan, Putri Isnari tetap meluangkan untuk liburan. Hal ini dilakukannya agar tak jenuh dengan rutinitasnya yang padat. Pedanggut muda Putri Isnari atau yang akrab di Sapa Putri Da, mengaku banyak belajar saat dipilih menjadi pembawa acara live bareng Bintang Indosiar, untuk pertama kali. Darah kelahiran balik papan itu mengatakan, tawaran menjadi host program yang telah memiliki nama besar menjadi sebuah pengalaman luar biasa baginya. Awal ditawarin buat jadi host ya cukup kaget, karena aku gak tahu harus berbuat apa, terang Putri saat diwawancarai dalam telekonferensi program live bareng Bintang Indosiar. Namun, hal tersebut tak menjadi masalah besar bagi pelantun tembang Putri tersebut, lantaram beberapa senior selalu membantunya saat ia merasa kesulitan. Aku harus ngomong aja, gak perlu takut atau malu. Dan lagi memang sesuatu yang baru kalau belum dicoba, kita pasti merasa takut sebelum memulai, imbuhnya. Putri mengisahkan, awal menjadi host untuk acara religi, ia tentu melakukan adaptasi. Perempuan berusia 20 tahun itu terus belajar hingga saat ini. Kalau soal kemistri dengan host yang lain, aku sering belajar sendiri di rumah, bicara-bicara sendiri imbuhnya. Itulah berita pertama, yuk simak berita selanjutnya. Hari Putralida dan Putrida adalah dua sosok pedanggut muda tanah air yang kerap dijodoh-jodohkan oleh fans dan netizen. Cukup jarang tampil sepanggung, akhirnya keduanya dipertemukan lagi bersama. Bahkan Hari mengunggah sebuah caption yang sangat romantis. Yuh, inti potret mesra dan kompak keduanya di sini. Penampilan keduanya terlihat sangat mesra dan kompak. Saat momen ini diunggah di Instagram Hari, rekan penyanyi hingga netizen langsung memadati kolom komentarnya. Bahkan unggahan Hari bikin baper apalagi ia menuliskan caption yang sangat so sweet. Jika jodoh kita akan bersama, jika tidak kita akan tetap bersama, dan tetap saling mendoakan, tulis kriya asal Jambi ini. Hari dan Putri ialah salah satu pedangdut muda tanah air yang kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen, terutama fansnya. Miliki paras tampan dan juga cantik dan memiliki kemistri yang dalam saat sepanggung membuat deretan fansnya mendoakan agar keduanya berjodoh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.